Intro Oke, saya ucapkan selamat dan sukses serta selamat menjalankan tugas sebagai ketua dan wakil KAUSES baru periode 2020-2021 kepada Doppel Irin jadi saya yakin Irin satu akan support Irin yang satunya untuk mengelola dan memanage OSIS standu terlupa saya juga sampaikan terima kasih kepada NG dan Tabitha yang sudah berserta untuk mengikuti pemilu OSIS ini Anda tidak kalah, tetapi Anda juga bagian dari yang terbaik dari standu ini begitu saya minta juga support untuk ketua dan wakil ketua serta semoga menjadi bagian dari pengurusan terbaru ini terima kasih pula untuk seluruh siswa dari standu ini yang sudah 87,7 persen mengikuti pemilu lalu juga dari guru 71,5 persen ini perhitungan saya yang sudah masuk dan itu akhirnya sudah memenuhi forum untuk menjadi sah di dalam kebukurusan baru ini selamat berkarya, selamat berjuang untuk standu Jaya Hoya nah, pada kesempatan kali ini Pak Hari ingin menyampaikan sesuatu tentang pemilu OSIS SMBK Santos Tanislaus II periode 2020-2021 nah, kemarin Pak Hari bersama dengan Bapak Ibu Guru Karyawan juga dengan beberapa, nah beberapa sih ya semua siswa dengan jumlah pemilih itu ada 230 suara yang sudah melakukan pemilihan OSIS online karena masa panik di SMPK Santos Tanislaus II ini Pak Hari sudah menggunakan akilnya Pak Hari dengan baik memilih yang terbaik dari yang baik nah, sebelumnya Pak Hari juga ingin menyampaikan terima kasih kepada ketua, wakil serta pengurus OSIS SMBK Santos Tanislaus II periode 2019-2020 yang sudah bekerja keras sebagai teamwork OSIS selalu periode 2019-2020 dan mereka juga sudah sangat solid teman-teman sudah sangat solid bersama Bapak Ibu Guru Pendamping terima kasih sekali lagi untuk OSIS Lama yang sudah bekerja dengan baik saya juga ingin mengapresiasi kepada Bapak Ibu Guru Karyawan yang juga sudah melakukan pemilihan suara bersama ini tadi, total ada 230 orang pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya berdemokrasi dengan baik ya, terima kasih ya nah, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan selamat kepada para kandidat ketua OSIS dan kandidat wakil ketua OSIS yang kemarin sudah melakukan proses demokrasi terima kasih sudah bersedia untuk menjadi kandidat dan pada akhirnya sudah terpilih ketua OSIS dan wakil yang baru juga nantinya akan dipilih para pengurus OSIS yang baru juga nah, saya sampaikan selamat dan sukses ya, selamat dan sukses pada ketua dan wakil ketua OSIS terpilih di standi masa pasti 2021 yaitu ketua OSISnya adalah Iren Dayu Piara Subhubana dari kelas 8 C dan wakil ketua OSISnya adalah Iren dari Pistanti 7 A sama-sama Irennya ya double Iren keputusan saya wali kelasnya 7 A selamat untuk ananda berdua dan terimalah tongkat estafet kepemimpinan OSIS ini pimpinlah, terimalah dengan baik dan pimpinlah tim OSIS yang baru juga dengan baik dan penuh semangat sukses dan selamat terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa untuk OSIS ini tidak bisa dilakukan sendiri tapi harus merupakan teamwork, kerja teamwork OSIS ini adalah kita semua, semua siswa itu adalah anggota OSIS dan beberapa siswa itu adalah pengurus OSIS jadi kita butuh kolaborasi antara semuanya nah, pari menutup ucapan selamat ini dengan sebuah pantun jalan-jalan belanja ke pasar baru, tidak lupa membeli sosis yang baru selamat untuk OSIS standu yang baru oke, selamat ya berbanlah tinggi dan sukses selalu dadah saya Bunda Ika, urusan kesiswaan pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pengurus OSIS yang lama, periode tahun yang lalu yang sudah dipimpin oleh CEVO terima kasih untuk kerja kerasnya selama satu tahun kemarin dan Bunda mohon maaf sekali, kalau selama proses kita setahun yang lalu, banyak hal yang tidak berkenan bagi kalian semuanya dan saya juga mengucapkan provisiat untuk pengurus OSIS yang baru, yang akan dipimpin oleh duo IRIN yaitu IRIN dari kelas 8C dan IRIN dari kelas 7A selamat bertugas, Tuhan memberkati Hai Sobat Standu, saya Ibu Andini, saya ingin mengucapkan provisiat dan selamat kepada Ketua OSIS serta Wakil Ketua OSIS SMPK Santo Stanislaus II Surabaya periode 2020-2021 yang baru saja terpilih meskipun pesta demokrasi sekolah kita sudah usai, tapi ingatlah bahwa tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pemimpin sedang menanti kalian di depan sana selain itu, Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih serta kebanggaan dan juga apresiasi setinggi-tingginya untuk para pengurus OSIS periode sebelumnya yang sudah dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dan sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kalian sangat luar biasa, terima kasih sudah bekerja sama-sama ini semoga kalian menjadi anak-anak yang luar biasa, kalian menjadi anak-anak yang membanggakan bukan hanya bagi diri kalian sendiri tapi juga bagi orang tua, bagi sesama dan juga bagi nusa dan bangsa akhir kata, semoga kita semua semakin diberkati, kita semua selalu diberkati Tuhan salam OSIS, salam standu, jaya hoya, Tuhan Yesus berkati kepada pengurus OSIS tahun 2019-2020 yang diketuai oleh Kepo bersama teman-teman yang lain saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras, usaha, tenaga, pikiran yang telah kalian curahkan dalam perkegiatan sepanjang tahun yang lalu tetap semangat, terus berkarya selalu sukses, Tuhan memberkati tak lupa saya mengucapkan selamat atas terpilihnya pengurus OSIS ketua dan wakil OSIS periode 2020-2021 satu atas nama Irene, dua nama Irene selamat berkarya di tahun ini curahkan sekenap kemampuan kalian dalam berbagai kegiatan semoga sekolah kita yang tersinta ini makin dikenal oleh masyarakat sekitar terus semangat, pantang putus asa, Tuhan memberkati selamat siang, saya Bukus Ma pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS periode 2019-2020 yang dibimpin oleh Civo yang telah mengenakan tugas dengan baik terima kasih sekali, semoga semuanya menjadi pengalaman yang baik untuk kalian semua dan yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada duo Irene yang pada saat ini sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode 2020-2021 semoga kalian bisa membawa nama baik standu yang semakin jaya dan bisa membawa teman-teman menjadi para siswa yang kreatif dan bisa berkembang dengan baik di standu selamat bertugas untuk duo Irene semoga kalian sukses saya ucapkan selamat untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih dalam pemilihan secara demokrasi dengan sistem daring yang diadakan oleh SMPK Santo Stanislaus II terima kasih juga kepada OSIS periode 2019-2020 yang telah mengabdikan diri dan bekerja keras untuk memajukan standu selamat berkarya untuk ketua OSIS dan wakilan ketua OSIS yang baru terima kasih selamat untuk ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 yang sudah terpilih Ananda Irene dari kelas 8 dan juga Irene dari kelas 7 semoga dibawa ke pemimpinan kalian OSIS SMPK Santo Stanislaus II untuk tahun ajaran ini akan semakin bersinar selamat berproses hargai teman-teman kalian saling bau-membau menciptakan berbagai kegiatan yang lebih kreatif dan lebih menarik lagi teris mewah untuk pengurus OSIS tahun ajaran yang lalu dibawa ke pemimpinan CEVO secara berbadi ibu mengucapkan terima kasih banyak atas peran serta kalian dan dukungan kalian untuk seluruh kegiatan standu semoga selama berkegiatan selama menjadi pengurus OSIS banyak hal positif yang bisa kalian ambil yang akan kalian pakai untuk masa depan kalian tentunya sekali lagi selamat untuk pengurus OSIS yang baru dan terima kasih banyak untuk pengurus OSIS yang baru terima kasih untuk para OSIS tahun 2019-2020 Bu Yuli ucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik untuk sekolah kami SMPK Santo Stanislaus tercinta lalu Bu Yuli ucapkan juga untuk para OSIS tahun 2020-2021 selamat bekerja selamat memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk kemajuan SMPK Santo Stanislaus II salam standu jaya tahun 2019-2020 saya ucapkan terima kasih atas semua kerjasama dan juga semua yang telah karyam berikan untuk sekolah kita terpinta sedangkan untuk para pengurus OSIS tahun 2020-2021 saya ucapkan selamat dan sukses selalu selamat bekerja terima kasih terima kasih untuk para OSIS tahun 2019-2020 terima kasih telah menghasilkan sekolah kami dan juga untuk OSIS 2020-2021 yang terpilih selamat bekerja untuk sekolah kita terima selamat untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terpilih Iren Dayu dan Iren Hari Pistanti selamat bertugas semoga apa yang menjadi visi dan misinya dapat dijalankan dengan baik semangat juga untuk Engie dan Tabitha Esther yang sudah ikut berperan aktif terima kasih salam standu jaya hoya saya bu siska mengucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS periode 2019-2020 yang diketuai oleh CIEFO sekali lagi terima kasih atas dedikasi kalian semua yang sudah menjalankan tugas dengan baik dan rasa tergantung jawab kalian semua sudah memberikan warna yang indah di sekolah kita saya juga mengucapkan selamat kepada ketua OSIS yang baru yaitu Iren Dayu Tiara beserta wakilnya Iren Hari Pistanti semoga di pengurusan OSIS yang baru ini kalian juga mampu menjalankan tugas dengan baik bisa membawa nama Stenislos 2 di masyarakat luar sana kami bangga pada kalian semua dan selalu bawa nama Stenislos 2 dengan kreativitas kalian dengan ide-ide cemerlang kalian sehingga Stenislos 2 semakin dikenal di masyarakat luar sana sekali lagi selamat kepada pengurus OSIS yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati